Inovasi di dunia peternakan kian beragam, seperti dalam industri perikanan dengan kolam ikan yang sistemnya pengelolaannya lebih mudah. Berikut informasi selengkapnya. Tampil lebih berdarik dan sistem pengelolaan yang mudah. Ini menjadi inovasi terbaru dari peternak ikan di desa wisata Panjarang Kecamatan Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah. Kolam ikan Pogdakan Argo Minamakmur menjadi kolam ikan wisata. Kolam yang dibuat secara berjajar rapi dengan ukuran panjang lebarnya sama dengan yang lain. Beraneka ikan dibudidayakan, mulai dari ikan mas, mujair, bawal, lele, hingga berbagai jenis ikan lainnya. Tampilan kolam juga mirip dengan area persawahan. Sosialisasikan ke warga sekitar, khususnya ke para pemuda yang banyak nganggur. Alhamdulillah ada kesibukan. Kesibukan sehingga menambah penghasilan lah. Minimal untuk bertahan hidup di zaman COVID ini mudah-mudahan dapat tambahan. Tambahan penghasilan yang akan mengangkat derajat ekonomi. Desa Penyarang juga akan meloncingkan dalam tahun ini insya Allah seribu kolam. Mudah-mudahan bisa tercapai seribu kolam untuk pembesaran. Dan untuk sampai saat ini sudah lebih dari 100 bahkan ada 200 kolam. Nanti bisa dilihat di kolam pembesaran, itu ada satu tempat dan juga di wilayah lain di sekitar Dusuni, Dusuni Sisaku, Desa Penyarang. Kolam ikan ini diolah oleh para pemuda desa. Ikan juga dapat dinikmati kapan saja oleh warga setempat. Tantan, JPM TV, Cilacap, Jawa Tengah.